Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wal'khusranu lil'asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ila yaumitin awa ba'd Jama'ah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat Walafiat tak kurang suatu apapun Oleh karena itu mari kita ikrarkan Rasul asal kur kita dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahim bin alamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita rindukan Safa'atul Uthman-nya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya seperti biasa Ingin kami berbagi tentang ilmu Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Dan membawa keberkahan di dalam hidup kita Berkah berarti bertambah baik Bertambah kebaikannya di setiap waktu Kami berharap mudah-mudahan Dengan ilmu yang kami berikan akan mendapatkan Tambahan iman dan takwa di dalam kehidupan ini Adapun yang ingin kami bagikan adalah Dengan judul Khasiat membaca solawat Di bulan Sa'ban Yang luar biasa Kenapa luar biasa? Karena di bulan Sa'ban itu Kelanjutan dari bulan Rojab Bulan Rojab adalah bulan menanam kebaikan Sedangkan di bulan Sa'ban adalah bulan merawat kebaikan Maka Yang paling disukai oleh Rasulullah Dan Allah Ada bacaan yang bernama solawat Dan solawat itu apabila dibaca di bulan Sa'ban Maka nilainya akan menjadi luar biasa Hal itu telah disampaikan Dari Anas Ibn Malik Dari Nabi SAW Bahwa beliau bersabda Bismillahirrohmanirrohim Inna Allah subhanahu wa ta'ala Kholako bahram min nurin Tahtal arsi Summa kholako malakallahu janahani Ahaduhuma bil masriki wal akhoru bil maghribi Waroksuhu tahtal arsi Warij'lahu tahtal ardis sabi'ati Fa'idha sallal abdu alayya Fi sahri sa'bana Amarollahu subhanahu wa ta'ala Dhalikal malaki Ayyagh misafi ma'il khayati Fa'yagh misu dhalikal malaku Summa yahruju minhu Fa'yang kodu janahahu Fa'yagh turu Mingkulli risatin Kotorotun Fa'yagh lukullahu subhanahu wa ta'ala Mingkulli kotrotin Malakai yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah Yang artinya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan lautan cahaya Di bawah ars Kemudian Dia Allah Ciptakan seorang malaikat Yang mempunyai sepasang sayap Salah satu diantaranya Ada di timur Dan yang lain ada di barat Sedang kepalanya terletak di bawah ars Dan kedua kakinya Terletak di bawah bumi yang ketujuh Apabila seorang hamba bersolawat untukku Pada bulan sa'ban Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh malaikat tersebut Supaya menyelam ke dalam air kehidupan Malaikat itu pun menyelam Kemudian keluar lagi Daripadanya Dan mengibaskan sayapnya Maka meneteslah dari tiap-tiap bulunya Beberapa tetes Dari tiap-tiap tetes itu Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Menjadi seorang malaikat Yang memohonkan ampunan Bagi hamba itu Sampai hari kiamat Begitulah yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik Dari Nabi S.A.W Yang kita ambil dari kitab Zubdatul Wa'idhin Begitu luar biasanya Seorang hamba yang membaca Solawat kepada Rasulullah Satu kali Maka Allah akan menciptakan Satu malaikat Yang disuruhnya untuk menyelam Di dalam air kehidupan Lalu mengibaskan sayapnya Dari kibasan sayapnya itu akan Jatuh Tetesan air Dan dari tetesan air itu akan digantikan Diciptakan oleh Allah Malaikat yang akan selalu mendoakan Si pembaca solat Hingga hari kiamat Maka itu suatu yang luar biasa Ketika seseorang sudah diampunkan oleh Allah Atas dosa-dosanya Maka apapun yang diminta Insya Allah akan dikabulkannya Maka Tanggal satu sa'ban Itu nanti bertepatan dengan tanggal 15 Bulan Maret tahun 2021 ini Jadi Tinggal beberapa hari Saat ini Tanggal 12 Maka Tinggal 13 Dua hari lagi Tiga hari lagi sampai Pada saatnya Yaitu tanggal Satu bulan Sa'ban Maka jangan lupa Perbanyaklah Membaca solat Silahkan dibaca Solat yang Anda Ketahui Bacalah solat Sebanyak berapa 80 kali Pada malam hari Menjelang tidur Jangan lupa Setelah itu Silahkan Perbanyak membaca Solat Solat apa saja Bisa Solat Nabi Yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Itu Silahkan dibaca 80 kali Maka Satu kali Akan Allah ciptakan Seikor malaikat Dan malaikat itu Akan Memasuki Yang namanya Air kehidupan Dan dari Tetesannya Akan Diciptakan Penggantinya Sebagai Malaikat Yang akan selalu Mendoakan Memberikan Ampunan Agar Allah Memberikan ampunan Kepada kita Sampai Besok hari Yamat Maka jangan lupa Silahkan Untuk Dilaksanakan Diamalkan Karena ini sunnah Kalau dilaksanakan Itu baik Kalau tidak Tidak berdosa Tapi Amalan Yang baik Akan rugi Jika tidak Dikerjakan Selama kita Masih Hidup Dalam keadaan Sehat wa al-afiat Maka Berbanyaklah Berselamat Di bulan Sa'ban Yang nanti Jatuh pada hari Senin Tanggal 15 Maret Itu Bertapaan Tahan dengan Tanggal Satu Bulan Sa'ban Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kekurangan Dan kekhilapan Itu Kemungkinan Kami yang Melakukan Karena kami Merasa orang yang Fakir akan ilmu Dan Merasa Tempatnya salah Serta lupa Ada Benarnya Semua Amin Allah Dan Akhir kalam Bila hitabik Wazidaya Wala inayih Wala barukah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wazidaya